Intro Dalam rangka memperingati ulang tahunnya yang ke-47 pada bulan Oktober ini, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menelenggarakan beberapa kegitan bakti sosial kepada warga Batam ke Pulauan Riau. Di antaranya adalah diadakannya pelayanan kesehatan gratis di rumah sakit BP Batam, Sekupang. Pelayanan kesehatan yang dilakukan pada hari ini, Jumat 5 Oktober 2018, meliputi bersih-bersih telinga, operasi bibir sumbing, sunatan masal, dan donor darah. Direktur RSBP, Dr. Sigit Rianto mengatakan, bakti sosial pelayanan kesehatan gratis ini dilakukan dengan bekerjasama dengan Komunitas Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada tahun 1984, Persatuan Dokter THT Batam, dengan melibatkan 15 orang dokter yang didatangkan dari berbagai daerah. Sedangkan warga yang menjadi pesertanya ditargetkan sebanyak 200 orang. Kita bekerjasama dengan Komunitas Alumni Fakultas Kedokteran UGM tahun 1984, dengan Persatuan Dokter THT Batam, dan Program Nasional Penanggulangan Kedulian. Tim dokter ada 15 orang lebih. Dari Batam, dari Jakarta, dari Solo, dari Jogja, dari Lampung, jadi harapan kami tidak ada yang parah. Mencoba untuk mengurangi, karena akan harus dibersihkan telinganya. Selama ini kontor, kita bersihkan sehingga lebih bersih. Jadi tidak ada parah. Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Gratis ini diperuntukkan kepada siapa saja warga Batam, tanpa ada persyaratan khusus, dan direncanakan akan terus diselenggarakan setiap tahunnya. Setelah adanya Bakti Sosial ini, diharapkan agar masyarakat bisa membihara sendiri kesehatannya dengan memperhatikan kebersihan diri dan lingkungannya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.